Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev Dengan saya, Sofyan Setiawan Sebagai materi kita akan melanjutkan untuk tutorial Twin Dan kali ini kita akan membahas tentang Classic Twin Nah, sebelumnya kita sudah membuat yang namanya Motion Twin Dan kita akan coba untuk cari tahu perbedaan antara Motion Twin dengan Classic Twin Oke, buat teman-teman yang belum mengikuti Motion Twin bisa dilihat di video di channel Junior Dev Lalu kemudian kita tambahkan layer baru Layer ini digunakan sebagai tempat dari Classic Twin Oke, yang pertama coba kita import dari gambar Kita pilih Action Window Close Icon atau gambar terserah kalian ya Oke, seperti ini Atau kita juga bisa gunakan Shape Jadi, kita bisa menggerakkan baik Motion Twin ataupun Classic Twin Kita bisa menggerakkan Shape maupun Bitmap yang kita import Contoh disini saya akan gunakan Bitmap saja Agar lebih menarik Oke, disini untuk membuat Motion Twin Kita bisa buat sampai Frame 96 Karena sebelumnya kita sudah membuat di Motion Twin Kita otomatis akan mendapatkan Frame sampai 96 Jika belum, teman-teman bisa tambahkan Frame sampai 96 Lalu kemudian di Frame 24 Oh ya, ini masih ada kelihatan untuk Motion Twin-nya Kita Hide Jadi, tanda mata ini kita klik Seperti ini Kemudian untuk Frame 24 Kita pilih Klik kanan Lalu kemudian kita buat Keyframe Kemudian ini saya geser ke sini Kemudian untuk yang sama 48 Kita bisa klik kanan Keyframe lagi Kemudian kita geser ke atas Kemudian Menggunakan kanan Keyframe Atau menggunakan F6 juga sama Kita balik lagi ke sini Lalu kemudian yang terakhir Kembali ke posisi awal Oke, setelah kita buat Apa ya, Keyframe Dan sudah sampai 96 Untuk menambahkan Classic Twin Kita bisa klik di dalam sini Atau sini Di mana tempatnya bisa kita tambahkan Kemudian kita klik kanan Classic Twin Oke, jadi ketika di sini Tidak ada pergerakan Lalu kemudian di sini ada pergerakan Oke Nah, untuk menambahkan semuanya Kita bisa block Lalu Buat Classic Twin Jadi ada pergerakan di sini Oke, ketika kita menggunakan Classic Twin Kita menggunakan Objek di sini Maka di library juga ditambahkan Twinning Jadi di sini ada 5 Twinning Yang sudah dibuat dari Classic Twin Jadi jumlahnya berdasarkan Keyframe yang ada Dan setiap Dari Twinning ini Berupa grafik Dan kita bisa edit Konten di dalamnya Berbeda dengan Motion Twin Untuk Classic Twin ini Tidak ada Router Jadi kita tidak bisa Mengubah Router dari Classic Twin Jadi pergerakannya Hanya Apa ya Tidak fleksibel Jadi hanya lurus-lurus Seperti ini Kalau ingin pergerakan Lebih halus lagi Untuk membuat Router Ya bisa diakali Dengan menambahkan Misalkan Oke, maaf Kita tambahkan keyframe Misalkan di sini Lalu di sini Kemudian di sini Tapi tetap hasilnya Seperti lurus Oke Ini agak ke sini Lalu ini Sini Ketika dijalankan Dia akan Berjalan Seperti ini Oke Jadi ada gerakan Tapi tidak halus Karena Bersifat lurus-lurus saja Di dalam Classic Twin Kita juga bisa Melihat di sini Ada Is Kita bisa Menentukan Untuk Kecepatan Dan juga Perlambatan Oke, contoh Kalau misalkan Ini akan saya hapus Ini Jadi kita hapus Untuk keyframenya Clear keyframe Jadi pergerakannya Jadi lurus lagi Lalu kemudian Di sini Saya akan coba Untuk menambahkan Kecepatan Sampai 100 Oke Kita enter Jadi cepat Kemudian Ini biasa Oke Contoh yang di sini Saya akan buat Jadi lambat Jadi minus 100 Misalkan Kemudian Kita coba Untuk enter Jadi sangat lambat Di sini Saya buat Misalkan Cepat lagi Oke, maaf Cepat lagi Lalu di sini Saya buat Lambat lagi Oke Oke, seperti itu Jadi ketika Ini Dari cepat Kelambat Kemudian Lambat Kecepat Kemudian Kita lihat dulu Cepat Kelambat Lambat ke cepat Kemudian Cepat Kelambat Di classic twin Kita bisa melihat Di Is ini Ada Edit is Jadi di sini Kita bisa Mengubah pergerakan Jadi bisa saja Pergerakan itu Membalik Contoh Kalau di sini Kita bisa Ubah Gerakannya Gerakannya Misalkan Misalkan di sini Sangat cepat Kemudian Lambat Contoh Kalau misalkan Kita jalankan Cepat Kemudian Lambat Di sini ya Di 1 sampai 24 Di sini Pergerakannya akan menjadi Cepat Kemudian lambat Oke, seperti ini Kita ubah lagi Contoh Kalau misalkan Saya gunakan Seperti ini Oke Kita ulangi lagi Jadi kita lihat Di sini tadi Ada sedikit Seperti Ngerem ya Gerakannya Seperti ini Oke Yang di sini Saya akan coba Untuk edit juga Dan Misalkan di sini Karena Pergerakannya itu Lambat Kecepat Kita akan ubah Misalkan Di sini Lalu kemudian Yang di sini Akan saya Buat ini rendah Kita akan lihat Nanti pergerakannya Dia akan Objek itu akan Membalik Arah Kalau misalkan Kita jalankan Kita enter Dari sini Nah Dia akan kembali Balik arah Seperti ini Lalu kemudian Dia akan Ke atas lagi Jadi Untuk membuat Animasi Jam Kita bisa gunakan Cara tersebut Jadi Ketika Mantul Kita bisa gunakan Efek dari Is Oke Kita juga Bisa terapkan Alpha Di sini Misalkan Yang di sini Saya akan terapkan Alpha 0 Kemudian Di sini Tidak terjadi Apa-apa Lalu di sini Kita Coba untuk Gunakan Misalkan Tin Coba Kalau misalkan Gunakan Tin Kita akan Coba Ubah Warnanya Jadi Kuning Seperti ini Lalu di sini Misalkan Brightness Kita ubah Jadi gelap Seperti ini Coba Kalau kita Jalankan Oke Jadi Seperti Efek Yang Bagus Oke Jadi di sini Ada efek Untuk Mengerem Kemudian Di sini Jadi Dari Tidak terlihat Transparan Jadi Ada Seperti ini Lalu di sini Ada Efek Bounce Atau Mantul Dan Dia berubah Warna Dan Di sini Menjadi Gelap Oke Dan Di sini Menjadi Terang Lagi Oke Itu tadi Untuk tutorial Dari Classic Twin Kita akan Lanjutkan Untuk tutorial Dari Shape Twin Oke Sekian Dan Terima Kasih